Saya harus katakan, Pilkada Jawa Timur 2024 ini membuat sejarah. Tiga perempuan bertarung memperbutkan kursi Jawa Timur satu provinsi yang mayoritas warganya adalah Santri. Ada petahana Hovifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus anggota DPR RI, Lulu Nur Hamidah. Lalu apa yang akan ditawarkan tiga serikandi ini untuk memperbutkan hati lebih dari 31 juta pemilik suara di Jawa Timur. Kita akan bahas pagi hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Ketua DPP PKB Daniel Johan, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional FIFA Yoga Mauladi, politisi PD Perjuangan Aryo Senobagaskoro, dan anggota Dewan Pembina Perludem sekaligus pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini. Selamat pagi bapak-bapak, ibu. Salamu'alaikum. 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 Saya ke Mas Daniel dulu nih. Mas Daniel, apa yang membuat PKB akhirnya percaya diri mengusung sendiri seorang perempuan hebat bernama Lulu Nur Hamidah? Ya, makasih. Pertama tentu mohon dukungan, mohon doa dari segenap rakyat Jawa Timur ya. Mbak Lulu bersama Mas Lukman Nur itu mendapat kepercayaan dari kita semua, dari DPP sebagai kader, salah satu kader terbaik. Kita ingin menampilkan yang fresh, yang segar, yang baru untuk Jawa Timur. Kepemimpinan baru yang lebih membawa kebahagiaan dan kegembiraan, keragaman bagi segenap rakyat Jawa Timur. Mbak Lulu meskipun fresh, tetapi pengalamannya itu sudah melalang buana ya, sebagai aktivis baik nasional maupun dunia internasional. Sebagai aktivis, sebagai pendidik, sebagai dosen, sudah sangat dekat dengan hal-hal yang menyangkut kepeduliannya terhadap kesejahteraan ibu, kesejahteraan perempuan, kesejahteraan anak. Sehingga dengan kepekaan tersebut, kita ingin membawa, mengangkat isu bagaimana keluarga sebagai komunitas yang paling terkecil itu bisa semakin sejahtera. Tentu hal yang menyangkut kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang keberdayaan sebagai keluarga, itu menjadi fokus utama nantinya. Oke, tapi dari sekian banyak sosok perempuan populer begitu Mas Daniel, dan berpengaruh di PKB, kenapa Mbak Lulu yang dipilih? Mbak Lulu yang kita anggap paling tepat, karena memang kepeduliannya terhadap dunia anak-anak, dunia ibu, dunia keluarga. Karena beberapa undang-undang, beberapa RUU yang menyangkut kesejahteraan perempuan ini, inisiator yang paling bersuara adalah Mbak Lulu. Jadi sudah memang kader yang sangat tepat untuk maju di Jawa Timur. Ya, padahal kan nama-lama lain seperti Ibu Ida Fauzia, ya pun kalau pun tokoh Nahdlatul Ulama, Dayani Wahid, tapi menurut PKB, Mbak Lulu inilah yang punya representasi Jawa Timur. Kira-kira begitu ya Mas Daniel, dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada sekarang? Ya, seluruh kader sudah menjadi pembahasan secara mateng, dan pilihan terbaik untuk Jawa Timur saat ini adalah Mbak Lulu, bahkan itu kita dibahas sampai subuh itu. Oke, saya ke Mas Fifa kalau gitu sekarang. Mas Fifa ini calonnya, Ibu Hufifa Indar Merawans adalah calon pertama yang diusung di Pilkada Jawa Timur ya oleh Koalisi Indonesia Maju, termasuk Partai Emanat Nasional, partainya Mas Fifa. Nah, tapi setelah melihat ada Serikandi-Serikandi lain nih ya, ada Tri Risma hari ini, lalu dari PKB ada Mbak Lulu Nur Hamidah, apa Anda melihat ini suatu kompetisi yang kompetitif di Jawa Timur, Mas Fifa? Tiga Serikandi Jawa Timur berkompetisi di Pilkada Jawa Timur 2024 ini, bukan berarti para laki-laki di Jawa Timur, Tidak ada yang berani, bukan. Ini adalah menunjukkan bahwa di Jawa Timur persoalan gender itu relatif sudah setara sejak zaman Mbak Cepai itu juga ada ratu perempuan, teribuan atunggadewi. Jadi, bagi Jawa Timur, bicara soal keadilan gender, kestaraan gender, dan peran-peran publik bagi perempuan itu adalah tidak ada masalah sosial, tidak ada masalah politik. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Fifa, Mas Emil ini didukung oleh 15 partai politik, baik partai politik yang ada di Senayan maupun yang non-SID. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kekuatan politik di Jawa Timur, meskipun secara elektoral antara dukungan partai politik dengan nilai elektoral pasangan calon itu berbeda-beda. Ada yang punya ikatan signifikan, ada yang tidak. Tetapi, bagi kami di Jawa Timur, upaya untuk penyatuan gerakan organisasi dari 15 partai politik sebagai mesin pendulang suara, mesin elektoral ini akan kita maksimalkan. Karena masing-masing partai tentu memiliki basis sosial, basis suara. Kalau ini dikonsolidasi dengan baik, dengan efektif, tentu akan menambah nilai elektoral pasangan calon. Jadi, kami tetap menganggap bahwa siapapun kompetitor dari Mbak Fifa, Mas Emil, tetap akan kita perhatikan dengan serius, tetap kita fokus dalam rangka untuk memenangkan Mbak Fifa, Emil sekali lagi di Jawa Timur. Tapi, pernah menyangka nggak Mas Fifa? Inilah calon yang memiliki pengalaman sebagai gubernur dan wakil gubernur. Oke, tapi pernah menyangka nggak sebelumnya Mas Fifa, koalisi Indonesia Maju ini akan dilawan oleh Sri Kandi lainnya? Karena Bu Hovifah kan sebelumnya santer banget dikabarkan sepertinya akan melawan kota kosong. Eh, taunya yang muncul dua seri Kandi lainnya, tanpa meragukan juga kapasitas Bu Hovifah sebagai seri Kandi, sebagai perempuan hebat. Tapi, pernah menyangka nggak akan dilawan juga oleh perempuan-perempuan hebat ini? Kami tidak kaget, kami sudah memprediksi sejak awal bahwa kalau kotak kosong sih rasanya kecil kemungkinannya Mas Radhi. Tapi, bagi kami, siapapun kompetitor, kami telah siap dengan memakai partai politik yang ada dan kita memaknai bahwa Pilkada Jawa Timur 2024 ini adalah bagian dari proses demokrasi untuk meningkatkan kesedaran politik rakyat. Dan tentunya rakyat juga memiliki preferensi pemilih yang masing-masing berdasarkan kepada ikatan sosial, kepada social identity, itu juga mereka tentu memiliki ikatan-ikatan khusus. Tapi, bagi kami, di luar itu, kita akan membuat sebuah komunitas baru, membuat gerakan-gerakan baru dalam rangka untuk mengefektifkan konsolidasi mesin partai. Dan strategi kami, seperti biasanya juga melakukan perdekatan ke masyarakat untuk sosialisasi, mengkampanyekan program-program untuk melanjutkan dan menyempurnakan. Dan ini akan bisa membawa hasil yang baik, saya rasa, bagi Provinsi Jawa Timur. Oke, Mas Seno, saya bertanya dalam konteks pemilihan PDI Perjuangan terhadap sosok hebat Tririsma hari ini, yang sebenarnya semua publik juga awalnya nyangka nggak nyangka gitu ya, tapi ternyata terwujud juga seorang Tririsma hari ini diusung menjadi calon gubernur di Jawa Timur oleh PDI Perjuangan. Apa latar belakang Tririsma hari ini ditunjuk, yang saya yakin penunjukan ini juga dibalik peran perempuan hebat lainnya di belakang itu? Ada Ketua Umum Anda, Megawati Skorna Putri? Iya, tapi hari ini kita memang memberikan penghormatan tertinggi kepada para perempuan hebat ya, Mas. Tapi selain itu, saya rasa perspektif lain yang tidak boleh dilupakan, Kita juga ingin mengapresiasi bahwa ini menjadi mungkin, adanya tiga pasangan calon di jatim, the more option, the merrier for the people gitu ya, semakin banyak pilihan, semakin baik untuk masyarakat, karena ini dimungkinkan oleh putusan MK terbaru, yang memberikan ruang bagi setiap partai politik untuk bisa mendorong kader-kader terbaiknya. Dan ini terbukti di Jawa Timur, akhirnya ada tiga calon, yang ketiga-tiganya tentu adalah sosok yang punya kredibilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Dan hari ini kami percaya bahwa Buri Semalah yang dapat menahkodai Jawa Timur dengan sangat baik, dengan paling baik, karena memang secara pengalaman panjang beliau, baik sebagai wali kota Surabaya 2 periode maupun sebagai mensos, ini saat menjadi wali kota, saya rasa hingga lima tahun belakangan, itu masyarakat di Jawa Timur, di Surabaya, yang ingin Burisma untuk comeback di Jawa Timur, itu rasanya hampir tiap hari itu Burisma ditungguin masyarakat untuk kembali ke Jawa Timur. Artinya apa? Burisma sendiri yang menyampaikan kemarin bahwa beliau akhirnya nggak kuat, tidak kuasa untuk tidak kembali ke Jawa Timur, karena doa masyarakat Surabaya yang pernah mengalami rasanya dipimpin oleh beliau selama 2 periode, termasuk saya, yang juga dulu juga dipimpin oleh Burisma pada waktu itu. Artinya apa? Memang kalau melihat rekam di Jawa Burisma sebagai politisi, sebagai pemimpin, ini kita melihat ada kerja-kerja teknis birokratis yang sangat jelas kerjanya di lapangan, bagaimana beliau mengubah tata ruang kota menurunkan suhu pada saat beliau bekerja. Artinya kota Surabaya di Jawa Timur yang sangat panas pada waktu itu, berhasil diturunkan suhunya, berapa derajat Celcius, dengan melakukan tata ruang kota yang begitu baik, menempatkan taman-taman sebagai paru-paru kota, dan melakukan penataan perkampungan, termasuk merapikan kawasan lokalisasi doli yang sangat terkenal di Asia Tenggara pada waktu itu, berhasil diubah menjadi sentra kebangkitan UMKM. Jadi prestasinya banyak, ini melegenda, bahkan mendunia, berkali-kali waktu beliau memimpin sebagai kepala daerah dulu, itu menjadi tuan rumah dari giat internasional seperti UN Habitat, giat yang dihadiri oleh kota-kota dunia. Sehingga saat bicara tentang konteks Jawa Timur sebagai hub ekonomi baru, utamanya dalam konteks pasca nanti status ibu kota akan berpindah lebih ke timur, ke IKN tidak lagi di Jakarta, maka Jawa Timur ini akan menempati posisi yang sangat sentral dalam konteks menjadi hub bagi berbagai daerah strategis di Indonesia saat menyambung ibu kota baru. Maka diperlukan pemimpin yang mampu berdiplomasi di dunia. Itu Burisma punya semua syarat-syarat. Artinya Mas Eno, Anda mau mengatakan ibu Risma yang dikenal sebagai wali kota Surabaya saat itu dengan berbagai terobosannya, pola-pola prestasi di Surabaya inilah yang juga akan dijual di Jawa Timur nanti? Pastinya artinya itu yang Apple to Apple ya. Menjadi kepala daerah tentu harus melihat bagaimana rekam jejak beliau secara utuh. Dan yang paling relevan untuk dikomperkan kira-kira bagaimana kayak kepemimpinan beliau ya pada saat menjadi sesama kepala daerah. Dan saya rasa kepemimpinannya sangat top chair pada saat beliau melakukan itu. Dan Burisma sebagai politisi terkenal sangat bersih. Artinya mengusung bagaimana transparansi, kemudian menggunakan berbagai macam cara untuk melakukan kerja-kerja politik yang bersih dan anti korupsi. Maka slogan yang diteriakan setidaknya dua hari terakhir di akar rumput terkait Burisma ini adalah resik-resik Jawa Timur. Itu yang menjadi satu semangat bersih-bersih Jawa Timur. Karena memang beliau juga terkenal dengan sapu ini, sapu yang untuk membersihkan taman yang selama ini memang beliau fotonya identik dengan foto itu. Jadi resik-resik Jawa Timur itu mencerminkan spirit seperti itu. Oke, tapi satu kalimat yang saya highlight dari Anda tadi Mas Seno, the more option, the merrier. Begitu Mbak Titi. Kalau di pilkada lain termasuk di Jakarta sepertinya anti klimaks gitu. Tapi kalau di Jawa Timur klimaks, Anda sependapat dengan apa yang saya katakan? Ya, saya sepakat ya karena kalau anak zaman now itu kan sekarang suka bilang menyala abangku gitu ya. Kalau ini menyala jatimku, menyala perempuanku. Jadi kami ada satu grup namanya Maju Perempuan Indonesia dan itu ada perbincangan yang sangat hangat dengan fenomena pilkada jatim dan salah satu anggota kami menyebut bahwa jatim menjadi etalase perjuangan perempuan politik Indonesia. Karena ini mencetak sejarah pertama kali pilkada gubernur dengan all female candidates sebagai calon gubernur. Jadi kalau calon gubernur kita sudah sempat punya sebelumnya yang perempuan tapi yang betul-betul tiga-tiganya perempuan itu baru sekarang. Nah di Harian Kompas juga hari ini dibahaskan soal kontesasi Jawa Timur dan disebut di sana ini menjadi titik balik untuk kemudian merebut narasi dan membuktikan bahwa perempuan politik Indonesia itu layak bisa diberi kesempatan dan mendapatkan jabatan dan juga kemudian ini menandakan bahwa perempuan politik Indonesia itu punya posisi tawar, punya kapasitas, punya kompetensi dan saya kira partai politik ketika dia mendapatkan keleluasaan untuk mengusung sendiri kandidatnya ternyata perempuan layak diberikan kesempatan itu dan bisa melahirkan kompetisi yang kompetitif. Jadi ini mudah-mudahan ya akan juga menjadi pembuka dan harapan kita yang lebih bisa mewujud di Pilpres kita akan punya kandidat perempuan juga. Karena selama ini sejak 2004 sampai 2024 belum pernah ada kandidat perempuan untuk Pilpres kita. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil Mas Radi yang pertama ketika partai diberikan kanal untuk mengusung kader terbaiknya untuk kemudian bisa leluasa mendapatkan akses pada pencalonan maka ruang perempuan juga akan terbuka. Jadi ketika akses pencalonan itu misalnya terbatas oleh koalisi yang menyaratkan 20% kursi atau 25% kursi maka perempuan dia akan saluran untuk mengakses pencalonan menyempit. Tetapi kemudian ketika partai tadi seperti disebutkan oleh Mas Aryo ya itu ketika saluran itu diberikan kesempatan pada partai untuk mendapatkan tiket pencalonan maka peluang perempuan akan lebih terbuka begitu. Bukan hanya misalnya di Jatim ya di Banten akhirnya Ayrin juga mendapatkan kesempatan. Coba kalau kemudian tidak ada putusan MK mungkin terbelenggu juga. Dan ternyata kalau kita lihat ini tiga perempuan ini kan semuanya aktivis kalau boleh disebut ya. Bu Hoviva, Bu Parisma dan uniknya nih dua-duanya pernah menjadi mensos. Nah ini juga pendekatan yang baik nih karena kalau urusan mensos itu kan dekat dengan kelompok marginal, dengan mereka yang terpinggirkan dan bagaimana pemenuhan hak begitu. Jadi kepemimpinan yang akan dipunya tidak akan jauh dari kepemimpinan yang etis tentu saja. Mbak Lulu orang yang sudah sangat teruji dari sisi perjuangan RUU menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu sejarah bagi parlemen kita. Pendukung terdepan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Kesejahteraan ibu dan anak. Jadi saya kira Jatim ini kalau saya bilang to the max lah ya kompetisinya. Sementara Jakarta ini agak-agak landai begitu. Dan sepertinya pertarungannya juga akan sangat substantif gitu ya. Dengan isu-isu yang mengerucut di kalangan masyarakat jatim. Termasuk tadi pendekatan kelompok marginal, isu-isu perempuan, isu-isu kejahteraan mengingat dua calonnya adalah yang satu mensos masih mensos gitu. Yang satu lagi bekas mensos dan yang satu lagi adalah aktivis perempuan tulen. Kayaknya begitu kira-kira. Nah dari komposisi seperti itu pertarungannya di tanah santri ini akan kayak gimana nanti kira-kira. Iya ini memang menarik ya karakter Jawa Timur kan berangkat dari rumah besar Nahdlatul Ulama juga. Bu Hoviva dan Mbak Lulu lahir dari rumah besar yang sama dari NU begitu. Tetapi saya kira disinilah kemampuan mesin partai untuk menetralisir isu-isu yang tidak substantif. Jadi bagaimana kemudian ketika tiga perempuan ini tentu dengan didampingi tiga laki-laki yang sama hebatnya. Ini akan membawa politik gagasan ke permukaan. Jadi saya kira ketika Bu Hoviva diusung dengan 15 partai tadi ya. Mendapatkan dukungan dari 15 partai tidak mudah. Artinya ada rekognisi, ada pengakuan. Lalu kemudian partai besar PDIP memberikan peluang itu kepada Bu Risma dan Mbak Lulu ya dari PKB. Artinya partai sudah siap nih dengan narasi yang betul-betul narasi gagasan program. Dan mereka memperhitungkan konteks kultur dan sosial Jawa Timur. Dan saya kira masyarakat Jawa Timur itu karakteristiknya terbuka ya. Dan juga kalau boleh kita katakan mirip-mirip lah dengan saya dari Sumatera. Outspoken gitu ya. Outspoken, outspoken. Jadi kalau ngomong itu... Blak-blakan gitu. Blak-blakan begitu. Jadi dalam konteks masyarakat dan juga situasi sosial partai pasti berhitung. Bu Hoviva bisa memenangi pilkada sebelumnya. Tandanya memang keterbukaan terhadap kepemimpinan perempuan itu ada. Tinggal kemudian membangun narasi yang lebih substantif di antara para tiga pasangan calon ini. Oke Mbak Titi tadi mengatakan tiga perempuan ini mendapatkan rekognisi partai politik. Tapi apakah dapat juga rekognisi pemilih? Akan kita bahas lagi. Sapa Indonesia pagi. Sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia pagi dengan topik yang sangat menarik pagi hari ini. Membicarakan tiga serikandi yang akan berlagak di pilkada Jawa Timur. Tadi saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Mbak Titi. Bahwa tiga perempuan hebat ini mendapatkan rekognisi partai politik. Bagaimana dengan rekognisi pemilih ataupun rakyat Jawa Timur? Saya tanya juga ke Mas Daniel. Bagaimana upayanya untuk merekognisi pemilih di Jawa Timur yang kontur pemilihnya kebanyakan adalah kaum santri. Yang sebenarnya memang basisnya PKB sebenarnya Mas Daniel. Ya pertama tentu Mbak Lulu Mas Lukman sangat dekat dengan dunia santri ya. Jadi menjadi dunianya yang utuh ya sejak kecil dan tentu seluruh kekuatan struktur PKB di Jawa Timur akan bergerak bersama calon kami door to door untuk memenangkan pemilihan di Jawa Timur. Dan tentu akan mengedepankan gagasan-gagasan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur. Terutama yang menjadi kekuatan Mbak Lulu saat ini. Tentu kalau kaum ibu, kaum perempuan, kaum anak-anak ingin lebih sejahtera hidupnya, lebih ingin berdaya ya pilihannya adalah Mbak Lulu. Kalau ingin yang baru. Jadi kita akan bersama kekuatan struktur, berjalan, menemui seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan termasuk bersama kekuatan para santri, para nyai dan masyarakat di perkotaan. Oke, tapi dua calon lainnya juga punya kedekatan juga dengan kaum santri begitu Mas Daniel. Bu Hovifah kita kenal sebagai Ketua Umum Perempuan Muslimat NU, lalu calon wakilnya Ibu Risma ya Mbak Titi kalau nggak salah itu juga adalah seorang Kiai, seorang Gus begitu. Di kalangan NU sudah tidak asing lagi. Nah, ditambah dua sosok lainnya ini, Bu Risma dan Bu Hovifah yang satu menjabat mensos sekarang dan pernah juga menjabat mensos Bu Hovifah. Isu-isu yang paling memberikan rasa kompetisi yang kuat untuk calon-calon dua calon lainnya ini, apa saja kira-kira selain tadi isu soal perempuan dan anak, Mas Daniel? Ya, tentu kesaharian bagaimana kita mengangkat kesehatan pendidikan yang menyangkut hal yang fundament bagi keluarga itu penting ya. Tetapi ke depan juga kita harus mengangkat bagaimana memulihkan kembali memperkuat industri menengah di Jawa Timur. Karena kalau misalkan kekuatan industri menengah Jawa Timur itu terangkat, itu akan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejutaan dari masyarakat Jatim. Karena salah satu kekuatan dari Jatim adalah bagaimana industri yang saat ini mulai melemah, itu bisa kita memberikan kekuatan, kita bisa memberikan isentif. Termasuk yang paling utama adalah bagaimana mewujudkan nilai tambah bagi kekuatan pangan di Jawa Timur. Yang bikin seru memang Jawa Timur ini adalah PKB ini memang basisnya di Jawa Timur ya, Jawa Timur ada kandangnya PKB. Nah saya sekarang ke Mas Viva, meskipun kandangnya PKB dan Bu Hoviva sepertinya juga tidak menjadi PKB lagi sekarang, tidak menjadi bagian dari PKB. Tapi Bu Hoviva adalah seorang petahana, seorang gubernur yang sebelumnya menjabat di Jawa Timur dengan isu-isu yang sudah dikuasai sebetulnya di Jawa Timur. Tapi adakah cara untuk melawan dua kompetitor lainnya ini Mas Viva yang sama-sama punya kelebihan masing-masing kira-kira untuk mendapatkan rekognisi pemilih itu tadi? Secara sosiologis kawasan Jawa Timur itu dibagi menjadi tiga Mas Viva di kawasan Tapal Kudar, Kepropo Linggo, Siti Pohda, Madura, kemudian Mataraman, Telung Agung, Banyuwangi, serta Arek, Arek Usrabaya, Malang dan sekitarnya. Jadi masing-masing secara ideologis memiliki perbedaan dalam referensi pemilih. Kalau Mataraman itu lebih berorientasi kepada kaum santri, kemudian Tapal Kudar, sorry, Mataraman itu nasionalis dan Arek itu sangat rasional. Jadi pendalaman terhadap perbedaan sosiologis itu bagi kami sangat penting, itu akan berpengaruh terhadap model dan gaya di dalam melakukan strategi kampanye dan program-program. Bunga Viva Mas Emil ini sudah beruji dan memiliki tim yang bagus, bukan hanya sekarang mendapatkan 15 dukungan partai politik yang memiliki jaringan sampai tingkat desa, tapi juga komunitas-komunitas pendukung, relawan-relawan itu akan kita hidupkan kembali, malah perlu nanti akan kita tambah. Bukan hanya untuk kalangan santri, tapi juga kita akan langsung masuk ke kalangan nasionalis dan kalangan rasional. Jadi dengan pendekatan seperti ini, saya rasa kita akan bisa bertarung penuh dengan persahabatan, menjaga moralitas pertandingan, dan kita sudah mengukur tentang beberapa hal yang berkaitan dengan strategi kantong-kantong masa, basis-basis sosial dari seluruh pasangan calon. Kita akan berharap bahwa dengan konsolidasi organisasi dari seluruh partai politik pendukung Hoviva, Emil ini akan bisa menjadi mesin yang efektif untuk pendulangan nilai elektoral. Ya, dari segi strategi sepertinya Bu Hoviva dan Mas Emil ini sudah mengetahui petanya, karena memang petahana begitu. Tapi dengan luasnya wilayah Jawa Timur dan tipikal pemilih yang berbeda-beda seperti yang Anda katakan tadi Mas Viva, ada tapal kuda di daerah tapal kuda, Mataraman, Are dengan tipikal yang berbeda-beda pula, ada yang santri, ada yang rasional. Apakah semuanya akan digarap atau ada prioritas khusus yang kurang nih pada saat Hoviva, Emil sebelumnya, periode sebelumnya, kurangnya di sini nih begitu? Atau akan semua digarap? Semuanya menjadi prioritas Mas Rady. Oke. 38 kabupaten-kota akan kita sisir satu persatu sampai tingkat desa. Oke. Nah, ini adalah bagian dari pemenangan yang penting dalam rangka untuk mendulang suara. Kita akan lebih mengefektifkan jaringan partai, jaringan sosial, membangun identitas sosial sebagai bagian dalam proses untuk pengembangan demokrasi. Dan Jawa Timur itu terkenal dengan masyarakat yang terbuka, bukan masyarakat yang buritan atau bukan masyarakat yang, apa namanya, yang miopis bukan. Tapi masyarakat yang memiliki nilai pluralitas tinggi dan adu gagasan, kemudian pengembangan terhadap program di masyarakat, menjadikan hal yang penting karena masyarakat Jawa Timur ini sudah terlatih, sudah terlatih untuk melakukan pilihan-pilihan langsung. Mulai dari pilkades, ya kan, pilkada, pemilu legislatif, pemilu presiden, bahkan ada beberapa daerah yang menyatakan, ini kalau ada pilkada lebih dari tiga kali selama lima tahun, kenapa tidak? Jadi ini hal-hal yang membuat kami sangat optimis bahwa bagian dari proses untuk pendulangan suara, pemenangan pasangan Coviva Emir ini sudah kita persiapkan dan akan kita konsultasikan terus sampai tanggal 27 November untuk menjemput kemenangan. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Mas Eno, kalau lihat karakternya Burisma dengan gaya kepemimpinannya selama dua periode di Surabaya menjadi wali kota, sepertinya saya memprediksinya Burisma ini akan mendapat perhatian khusus, akan mendapat atensi khusus dari kaum arek yang disebutkan oleh Mas Viva tadi, karena pemilih-pemilihnya yang rasional. Nah, tapi ada dua tipikal pemilih lainnya tadi di Topal Kuda dan Matraman yang mungkin Burisma belum sempat sentuh maksimal. Apakah dua kategori ini yang akan dimaksimalkan juga nanti di Pilkada Jawa Timur? Ya, kita menyadari bahwa di Jawa Timur secara kepemimpinan politik itu ada pakem sosiologisnya Mas ya, secara kesejarahan. Yaitu pakem sosiologis nasionalis religius atau religius nasionalis yang ini semangka ini menjadi penting gitu, merah-hijau ya, abangan dan kaum santri. Dan di dalam pasangan calon gubernur Cawakup yang diusung oleh kami bersama Hanura, ini ada Burisma dan Gus Hans. Artinya Gus Hans secara kesejarahan juga punya kultur santri yang kuat, berasal dari Jombang. Dan itu latar belakang beliau saya rasa juga dapat berkomunikasi dengan kawan-kawan yang berasal dari kalangan kelompok yang di luar wilayah telatah kebudayaan Burisma. Maka dari itu Gus Hans juga anak muda ya, artinya usianya relatif lebih muda dari Burisma. Dan itu mampu melengkapi menjadi komplementer, cara ketokohan seperti itu. Maka kalau bicara tentang pemenangan, termasuk tentang bagaimana kita nanti akan memaksimalkan kerja-kerja untuk pemenangan di masa kampanye, itu saya rasa di setiap pilkada kita sadari bahwa antara the machine and the man ini mesti melengkapi satu sama lain. Nah di Jawa Timur kita bersyukur sebagai partai pemenang legislatif secara nasional dan partai pemenang pemilu legislatif kedua ya setelah teman-teman PKP di Jawa Timur, artinya mesin pemenangan politik PDI Perjuangan ini sudah solid sejak lama. Dan itu sudah dipersiapkan betul, sudah dilakukan pemanasan-pemanasan, termasuk juga kalau bicara tentang bagaimana PDI Perjuangan sebagai kekuatan kolektif, itu kita punya banyak sekali kepala daerah incumbent atau yang existing saat ini di berbagai daerah. Dan itu berasal dari banyak sekali sebaran wilayah daerah yang relatif usianya sangat muda di Jawa Timur. Ini menjadi laboratorium kepemimpinan PDI Perjuangan secara nasional di Jawa Timur. Surabaya ada Mas Eri Cahyadi, Terenggale ada Mas Arifin, lalu ada Gusiani di Kresik, ada Mas Dito Pramono di Kediri, ada Mas Fauzi di Sumunepadura. Maka ini ada Pak Sugiri Sancoko di Ponorogo, ini membuktikan bahwa artinya kerja politik di masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur pun, PDI Perjuangan serius dalam melakukan konsolidasi dari pemilu ke pemilu. Maka kami yakin bahwa seluruh kekuatan ini, karena besok pilkada serentak, Jawa Timur provinsi mengalami pilkada, lalu pemilu kabupaten kota juga mengalami pemilu. Maka kerja-kerja ini kami yakin bisa mensinergikan dengan baik, sehingga ini akan dapat memaksimalkan waktu yang ada. Meskipun memang kami dua partai ya, satu PDI Perjuangan dan hati nurani rakyat, ini tapi kami yakin bahwa bisa melakukan kerja-kerja yang efektif, karena memadukan antara logika The Machine, partai politik dan The Man, Burisma Gusans, yang kalau bicara ketokohan, Burisma saya rasa sudah sangat mumpuni dan mencukupi dari konteks variable itu. Oke, Anda mengatakan The Machine dan The Figure harus sama kuatnya. Kalau figur sudah kuat dengan sosok Burisma, mesin politik Jawa Timur dengan PDI Perjuangan yang ada di sana, dengan modal yang ada di DPRD atau suara yang diraih pada saat pemilu 2024 lalu, sudah cukup? Atau ada upaya lain misalnya dengan menggait kalangan relawan atau lain-lain, Mas Eno? Pasti ya, pasti artinya kalau bicara relawan mulai dari sejak cukup lama saat ada spill ya, Burisma akan maju ke Jawa Timur, itu relawan sudah terbentuk dengan organik di mana-mana. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, doa masyarakat yang dulu pernah menginginkan Burisma untuk maju di Jawa Timur, ini kan bukan pertama kali Mas, orang mendorong Burisma untuk maju di Jawa Timur. Artinya di Pilgub sebelumnya pun sudah ada selentingan suara itu. Masyarakat di Jawa Timur berharap yang maju adalah Burisma pada waktu itu. Artinya saat ini sudah terjadi, ini adalah keinginan yang terlambat gitu lah. Jadi artinya sudah ada dulu, tapi terwujudnya baru sekarang. Maka relawan yang terbentuk itu banyak. Jadi saya yakin bahwa ya kalau di Jawa Timur, teori The Machine and the Man-nya agak berubah ya dalam konteks sekarang, berarti The Machine and the Woman, karena semuanya perempuan gitu ya. Dan ini saya percaya bahwa kerja-kerja politik kita secara mesin politik juga akan melengkapi bagaimana ketokohan Burisma itu sangat diakui. Tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di berbagai kota dunia dulu diakui ke pemimpinan beliau. Oke, saya lagi-lagi mengutip pernyataan Anda, The Machine and the Woman, Mbak Titi. Kalau melihat tiga figur perempuan ini, dengan kontur yang dikatakan oleh Mas Viva ada di kontur pemilih di Tapal Kuda, Mataraman, Arek, begitu. Kira-kira dari tiga sosok ini yang menonjol di masing-masing tipikal pemilih itu di mana saja nanti? Ya, Mas Redi jangan lupa ya, ini Pilkada Serentak. Pilgub dan Kabupaten Kota bersamaan. Tadi disebut misalnya oleh Mas Haryo, beberapa kepala daerah petahana dari PDIP yang sekarang sedang menjabat, semuanya kok calon tunggal ya. Nah, artinya mereka kan bukan hanya didukung oleh PDIP di daerahnya, tapi juga didukung oleh partai politik yang juga di dalamnya ada partai politik pendukung Bu Hoviva dan juga Mbak Lulu. Artinya memang tidak bisa homogen ya, strategi pemenangan menggunakan mesin partai yang eksekutifnya sekarang juga sedang berlaga. Jadi perlu strategi juga akhirnya. Contoh di Surabaya, 18 partai itu mendukung petahana wali kota Eri. Nah, sementara kan Pilgubnya itu Ibu Risma. Jadi pasti akan ada akselerasi-akselerasi di dalam proses kontestasi yang membutuhkan pendekatan yang berstrategi ya, menyelaraskan antara Pilkada Kabupaten Kota yang sedang dijalankan dengan juga pemilihan gubernur di mana ada kader partai yang sama dengan dirinya yang juga sedang berkompetisi. Jadi pintar-pintar berstrategi akhirnya. Nah, soal tiga karakter ini, saya kira masing-masing ini punya kelebihan. Kenapa misalnya Ibu Risma dan Mbak Lulu didorong oleh partai? Karena partai juga ingin membuktikan bahwa kalau Ibu Hoviva bagus, kami juga punya perempuan yang sama bagusnya dari PDIP dan dari PKB. Kira-kira kan begitu. Dan dalam konteks ini pendekatan-pendekatan ketika tiga-tiganya perempuan, saya yakin bahwa isu diskriminasi gender tidak akan muncul. Dan ini pendidikan politik yang sangat bagus bagi publik kita. Bukan hanya untuk Jawa Timur, tapi juga untuk Indonesia begitu. Jadi kalau bicara strategi tentu saja PKB dan PDIP kan main sendiri ini ya, single fighter. Sementara yang satu lagi 15 partai. Tetapi bukan berarti karena single fighter, lalu kemudian pendekatannya hanya menyasar basis khas dari partai. Karena di pilkada itu satu orang, satu suara, satu nilai. Satupun suara harus diperebutkan. Karena bukan seperti Jakarta yang dua putaran. Dia satu putaran saja. Jadi memang harus ada mesin partai yang bekerja secara optimal dengan pendekatan yang juga menyasar tiga karakter ini. Tapi yang senangnya kan kita bicara calon gubernur perempuan ya. Dan yang berbicara adalah tiga politisi laki-laki yang sangat hebat. Nah ini merepresentasikan bahwa dunia politik itu memang harus ramah terlepas apapun jenis kelaminnya. Dan lagi-lagi ini pendidikan politik yang sangat bagus, breakthrough terobosan bagi jalannya demokrasi lokal di Indonesia. Oke, dalam konteks itu the last but not least. Pertanyaan saya adalah kita akan melihat bigger picture-nya. 5 tahun ke depan akan ada pilpres lagi, 2029. Apakah tiga serikandi yang tampil di pilkada Jawa Timur ini juga bisa nantinya tampil di konstelasi nasional terutama di pilpres? Harus bisa. Karena kenapa? Pilkada adalah sumber rekrutmen yang paling efektif untuk pilpres. Oke. Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah. Anies Baswedan, gubernur Jakarta. Bukan tidak mungkin gubernur perempuan dari Jawa Timur sudah saatnya menjadi capres 2029. Oke. Tapi ini Bang Viva, Mas Daniel dan kawan-kawan Mas Aryo dari partai. Bahwa iya ambang batas pencalonan presidennya juga direkonstruksi. Oke. Kalau sekarang kan masih 20% kursi atau 25% suarasa. Kalau itu bisa direkonstruksi lebih mudah misalnya, semua partai parlemen bisa mengusulkan pasangan calon, maka kita akan punya potensi paling sedikit tiga pasangan calon presiden, wakil presiden kalau di antara mereka saling berkoalisi. Jadi harapan ada di pundak bapak-bapak yang ada di layar ini. Baik. Saya sangat excited sekali, sangat tertarik sekali dengan topik kita pagi hari ini membicarakan tiga serikandi yang akan tampil di pilkada Jawa Timur. Dan saya yakin Anda juga akan punya perhatian khusus terhadap pilkada Jawa Timur yang diikuti oleh tiga serikandi hebat ini. Ada Ibu Hofi Fahindar Parawansa, ada Ibu Triris Maharini dan Mbak Lulu Nurhamidah. Kita lihat nanti pertarungannya seperti apa ya Mbak Lulu, eh Mbak Titi. Kita juga akan melihat bagaimana tiga perempuan hebat ini bertarung, memperebutkan kursi Jawa Timur I dan terlebih mungkin misinya di 2029. Harus ya, kalau dari Mbak Titi sebagai kaum perempuan harus ada kaum perempuan yang bisa tampil di Pilkres 2029. Terima kasih para narasumber saya pagi hari ini ketua DPP sekaligus, ketua DPP-PKB sekaligus anggota DPR RI, Mas Daniel Johan, lalu juga ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yuga Melodi dan politisi PDI Perjuangan Aryo Senobagaskoro serta Mbak Titi Ngeraini dari Perudem telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Senang sekali.